Kepala Badan Intelijen Nasional menegaskan insiden penembakan mobil ambulans di Kabupaten Puncak Jaya adalah suatu sinyal keberadaan OPM, bahwa mereka masih ada, meski demikian belum ada penambahan pengamanan untuk mengantisipasi serangan susulan dari OPM. Menurut Kepala Badan Intelijen Nasional Marciano Norman, aksi brutal itu mengintai korban dari golongan TNI, yang saat itu tengah lengah dan ikut berada di dalam mobil ambulans. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Marciano menghimbau pada aparat TNI dan polisi untuk bersiaga dalam kondisi prima dan tidak lengah. Peristiwa penembakan mobil ambulans terjadi di Kampung Urgelek, Puncak Senyum, Puncak Jaya, Papua pada hari Rabu 31 Juli 2013. Tiga warga sipil menjadi korban dan satu dari mereka tewas. Penembakan terjadi saat ambulans tengah membawa warga yang sakit. Nilai untuk satu penghadangan itu, mungkin itu yang dilakukan oleh mereka. Intinya eksistensi mereka itu dipelihara untuk dia selalu menunjukkan bahwa mereka itu ada. Oleh karenanya untuk meredam itu, sekali lagi saya mengharapkan aparat keamanan yang ada di Papua melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin dengan kesiapan yang setinggi-tingginya. Terima kasih.